Tim Gabungan Satuan Polisi Pampung Peraja, Satpol PP Kabupaten Monerogo dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Biah Jukai Madiun menggelar operasi gabungan rokok ilegal di toko-toko wilayah Kecamatan Melarak, Monerogo pada Selasa 2 Juli 2024. Operasi rokok ilegal kali ini tidak hanya dari Satpol PP Kabupaten Monerogo dan Biah Jukai Madiun saja, akan tetapi operasi gabungan kali ini juga menggandeng dari pihak kepolisian serta kecamatan setempat. Terlihat sebelum operasi gabungan turun ke lapangan, Kepala Satpol PP Kabupaten Monerogo, Eko Edi Suprapto yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Dwi Cahyanto memberikan arahan saat upacara pemberangkatan. Kasatpol PP Kabupaten Monerogo, Eko Edi Suprapto saat ditemui di kantornya menyampaikan bahwa operasi gabungan kali ini berhasil menyita 28 slop rokok ilegal dari berbagai merek. Menurut Eko, bahwa operasi gabungan rokok ilegal di toko-toko yang menyebar di beberapa wilayah Kecamatan Melarak kali ini nihil, akan tetapi tim gabungan melanjutkan penelusuran ke beberapa titik jasa kirim yang akhirnya berhasil menemukan dan menyita langsung rokok ilegal. Eko Edi Kasat Poppepe Kabupaten Monerogo menegaskan bahwa hasil semua rokok yang telah disita ini akan diamankan dan dibawa ke kantor Beha Jokai Madiun untuk dimusnahkan kemudian hari. Baik rekan-rekan, bapak-ibu yang terhormat, masyarakat khususnya, warga ponorogo dan sekitarnya. Alhamdulillah hari ini rekan-rekan Pol PP bersinergi dengan aparat kepolisian. Kita melakukan operasi rokok ilegal di beberapa wilayah Kabupaten Monerogo dan sedikit kita memang menemukan beberapa bukti bahwa peredaran rokok ilegal di Kabupaten Monerogo ini memang masih ada. Untuk hari ini kita menemukan kalau tidak keliru 23 slop ya, 23 slop dari beberapa toko yang menjual dan itu sekali lagi itu semata-mata titipan. Jadi penjual toko sendiri juga tidak membayar, tetapi lakunya berapa itu yang dibayarkan kepada yang nitip lah, yang nitip. Harapannya nanti dengan operasi ini kita bisa meminimalisir peredaran rokok ilegal, khususnya di Kabupaten Monerogo. Kita sekali lagi mengimbau kepada masyarakat melalui media ini apabila yang pertama menemukan atau mengetahui peredaran rokok ilegal di lingkungan Anda ya tolong beritahukan kepada kami, Pol PP, kami akan segera menindaklanjuti. Dan kita juga mengimbau kepada toko, warung, atau siapa saja yang menjual rokok ilegal untuk segera menghentikan. Yang jelas peredaran rokok ilegal ini yang pertama, ketika kita mengonsumsi rokok ilegal, kita tidak mengetahui sejauh mana rokok ilegal itu dibuat prosesnya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Memang rokok, itu berkali-kali saya sampaikan, rokok itu memang tidak menyehatkan. Tetapi lebih baik kita mengkonsumsi rokok ilegal yang bercukai, itu karena sebelum rokok itu diakui, beredar, itu pasti akan dilihat dulu bagaimana ramuan dari pembuatan rokok tersebut. Mulai proses bahan bagus sampai dengan jadi rokok. Sehingga itu akan meminimalisir tidak sehatnya rokok tersebut. Berbeda ketika rokok itu ilegal, siapa yang bertanggung jawab beropat perokok ilegal tersebut. Kemudian di mana perusahaannya dan sebagainya. Tidak diketahui alamatnya yang singgas. Harapan sekali lagi kita mengkonsumsi rokok yang legal. Dan yang paling penting dengan kita mengkonsumsi rokok legal yang bercukai, itu secara otomatis kita secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap negara ini dalam hal pembangunan. Karena hasil dari cukai rokok itu digunakan juga dan dikembalikan kepada masyarakat untuk kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dari Penerogo Anang Sastro, CKTV melaporkan.